Raffi Atta Ziaul Hamdi Siswa yang masih duduk di bangku kelas 9 sekolah menengah pertama ini begitu mencintai sepak bola. Ia berharap kejadian serupa tak terulang di pertandingan lainnya. Ya mungkin aparat keamanannya itu harus tahu SOP-nya di Kanjuruan sama di Demo itu beda. Terus gerbangnya stadion itu kan biasanya 10 menit sebelum berakhir itu sudah dibuka tapi kemarin masih tutup. Ya mungkin dievaluasi lah pantelnya. Sementara sesaknya nafas juga dirasakan Yustita Nuraini, kakak dari Raffi. Saat tragedi, Tita bersama saudaranya berdesak-desakan keluar hingga tersangkut railing tangga. Ia pun melihat para supporter meminta pertolongan hingga menangis dan menggedor pintu. 1 Oktober lalu adalah kali pertama Tita menonton lagi pertandingan sepak bola. Setelah belasan tahun silam, ia menonton bersama ayahnya. Malam kelam itu ternyata menyisakan trauma bagi Tita. Dan mungkin akan menjadi kali terakhirnya menonton pertandingan sepak bola. Tau, aku takut. Soalnya kan aku jarang lihat terakhir sama ayah itu. Terus nonton lagi ternyata kejadiannya kayak gitu. Kan kita gak tahu kalau kejadiannya seperti itu. Jadi takut aja kayak keinget-inget bayang-bayang saya sampai jatuh di depanku. Terus saudaraku, keinjek aku. Kan itu kan sama saudaraku semua kebawa keinjek semua. Hingga Senin malam, tim gabungan independen pencari fakta menyebut jumlah korban luka berat pada tragedi kanjuruhan sebanyak 96 orang. Luka ringan dan sedang 484 orang dan yang masih dalam perawatan 32 orang. Sementara jumlah korban meninggal dunia mencapai 130 orang. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Malang, Jawa Timur.